Kalau sobat punya hape ITLS23 tuh ya, jadi casingnya udah pada retak, ini baru 3 bulan ya yang pernah kita review kemarin Tuh, dari depan, belakang, jadi softcase-nya juga udah retak, bagian depannya juga udah pecah-pecah Untungnya pake pelindung layar, beli di warung Oke, sekarang saatnya kita pasang yang baru, ini modal cuma Rp20.000 Assalamualaikum Sobat VizTV Oke, jadi kita saatnya mengganti tempered glass dan softcase bawaan ITLS-nya ya Karena ternyata rap, jadi dia bukan dari karet itu Terus kemudian, nah ini yang bahaya nih, dia itu kayaknya gampang banget air masuk gitu Nggak ngerti deh gimana, ini air pada numpuk di belakang seperti yang ITLS23 Plus juga Makanya ini kita ganti semua casingnya ya Casing sama tempered glassnya, untuk tempered glassnya juga sama, ini kenapa ada air di dalamnya gitu Kan ngeri masuk ke bagian pinggir layar, nanti malah konsat, karena saya pernah mengalami hal itu Oke, saatnya kita bersihkan, ini menggunakan semprotan yang biasa digunakan untuk kacamata ya Jadi emang semprotan khusus, kemudian kita lah pake tisu Kalau ada tisunya, tisu yang pake alcohol 1 dan tisu keringnya 1 atau tisu basah juga bisa kok Jadi ini kita bersihin semua nanti dan ini adalah softcase-nya Softcase-nya murah banget, cuma 9 ribuan Bagi sobat nanti yang mau beli, linknya ada di deskripsi video ini Termasuk harga tempered glassnya juga nggak nyampe, sekitar 9 ribuan 9 ribuan ya Oke, ini juga nanti bisa dilepas ya, kalau misalkan kalian mau gambarnya Bukan gambarnya, tapi mau casingnya lebih terlihat transparan lagi Karena itu ada pelindung plastiknya Dan ini langsung aja kita bersih dulu pake semprotan yang sama tadi Jadi pastikan dia tidak ada noda ya Bersih gitu, oke Jadi termasuk lingkaran kameranya Jadi kalau bisa nyari casing itu yang bisa melindungi wilayah kameranya Supaya kameranya nggak lecet Kalau misalkan terlindung, itu otomatis awet Seperti Redmi Note 8 Pro saya juga pake gitu Yang Redmi Note 9 nggak kelindung kameranya Jadi pada lecet-lecet layarnya Nah ini sobat bisa lihat ya Bisa ditutup Untuk bagian kameranya bener-bener terlindung Jadi hanya bolong aja Nah itu lebih kecil resikonya untuk tergores bagian lensa layarnya Oke setelah dipasang di bagian sudut-sudut sini Ini karet ya Jadi ini bener-bener melindungi banget Ibaratnya kalau kita main game itu armornya bagus gitu Ini yang kita pake di Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 9 Pro Pasti saya cari yang begini ujungnya Karena awet, gitu aja sih simple ya Kemudian kita bersihin lagi bagian depannya lagi Sekali lagi karena ini pada lengket gitu Kayaknya udah lama juga, 3 bulan Terus mungkin dia lembab Akhirnya ya itu deh Menyatu dengan layarnya Jadi butuh tenaga untuk ngebersih ini Makanya saya pasang blue casingnya Biar belakangnya itu nggak lecet Tujuannya sih gitu Oke sekarang saatnya kita lap lagi Pake lap kering Pastikan tidak ada debu Tidak ada atom Yang ada di layar ini Karena bisa gagal pasang nanti ya Oke ini tempered glassnya Kita coba keluarin ya Jadi ada 2 tipe sebenarnya Yang ini 9000 Itu yang warna biru Dan untuk yang harga 20.000 ya 19.000 Itu yang warna hitam Yang modelnya itu privasi Jadi dia nggak bisa dilihat Di kanan kiri gitu Nah Kalau untuk yang warna biru ini Dia untuk ultraviolet Jadi untuk melindungi mata Nah karena yang pake ini Anak saya sama orang tua saya Gitu ya Pada berbuatan HP Biasanya itu berdua Jadi kita pake yang warna biru aja Supaya matanya itu Terlindungi ya Oke Jadi ini masih Pasti ada Debu itu pasti berjalan Makanya kalau udah dibersin Gini harus cepet-cepet ditempel Itu sih tantangannya Atau kalian di ruang tertutup Yang bersih Kalau misalkan Seperti saya ini Ada kipas angin di sekitar Atau nanti Debunya akan masuk Apalagi di samping PC Yang buat ngerekam ini Itu kipasnya Akan menyemprotkan debu juga Nah ini cara pasangnya gampang ya Tinggal dikeletek sedikit Terus tempelin dulu Di ujungnya Nanti tinggal ditarik bagian bawahnya Gitu Oke Jadi pasinnya Saya biasanya ngepasnya di kamera Yang penting harus lurus ya Supaya ke bawahnya itu Ya lurus juga Karena kalau misalkan miring ya Nanti gagal Dan jangan sampai Salah Langkah dalam pemasangannya Karena kalau gagal yaudah Gak bisa dipasang gitu Jadi ini harus berhasil Dalam pemasangannya Tapi kalau sobat Gak bisa masangnya Yaudah bawa ke konter Mungkin bayar sekitar 5 ribu Atau 10 ribu Tergantung konternya ya Nah kalau sudah lurus Sudah tepat Ini tinggal ditarik aja ke bawah Atau pakai teknik yang dibuka Semua juga boleh Nanti tinggal ditaruh Cuman ya Lebih banyak udara Biasanya sih Kalau saya pakai teknik yang gitu Jadi saya biasanya pakai teknik yang ini Dan ini dia Tadi ternyata ada tisunya Saya lupa Tisu basah dan tisu kering Akhirnya kita pakai punya sendiri Ini tinggal ditekan-tekan aja Pakai tisu Atau pakai ATM Atau pakai apa Gitu ditekan-tekan Nah dia sudah Gak ada udara Jadi terpasang dengan sempurna Nanti bagi sobat yang mau beli Link pembeliannya Ada di deskripsi video ini ya Dan untuk bagian belakang backdoornya ini Bisa dilepas Supaya kacanya itu Lebih transparan lagi Jadi terlihat lebih bagus Oke Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Kalian dibantu dengan cara like Subscribe dan komen Sampai jumpa kembali Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali